Kita ke sepak bola dalam negeri, bintang muda tim nasional Evan Dimas diberikan waktu istirahat lebih lama. Sebelum mengikuti seleksi bersama tim Nas U23. Si pembentukan tim Nas U23 yang berlangsung di lapangan Universitas Negeri Yogyakarta melibatkan 67 pemain dari berbagai klub di Indonesia. Menus Evan Dimas yang masih diberi izin istirahat, Husey membela merah putih di ajang piala AFF. Para calon pemain tim Nas U23 itu mulai melakukan simulasi pertandingan sesuai dengan posisi mereka. Para pemain yang mendapatkan porsi bertanding dua kali langsung menunjuk kebolehan di depan tim pelatih. Menurut Aji Santoso, dari empat kali latihan, mereka sudah menemukan beberapa pemain yang sesuai kriteria yang diinginkan. Kriteria yang dinilai selain terkait skill bermain juga menyangkut kualitas individu pemain. Saya juga saya sampaikan ke anak-anak bahwa mereka seleksi terpilih itu bukan karena pelatih, karena memang kemampuannya dia sendiri. Kalau ada beberapa persaratan yang saya sampaikan ke pemain, kalau dia memenuhi persaratan itu ya tentunya kita panggil. 67 pemain yang mengikuti proses seleksi di Yogyakarta nantinya akan disaring lewat empat tahapan. Sebelum turun di ajang SEA Games 2015, pemain hasil seleksi selain menjalani pemusatan latihan, juga bakal beruji tanding dengan beberapa tim domestik dan luar negeri. Timotius Novyas, Berita 1, Yogyakarta.